Intro Kembali lagi di Ruanzaki, kali ini kita akan membahas soal bagaimana posisi Indonesia ketika dinyatakan kalah dalam panel WTO sejak November 2022. Ini menjadi isu yang sangat sensitif dan menarik kehatian publik internasional karena sejak pertemuan G20 Presiden Uni Eropa juga turut hadir dalam pertemuan yang sangat prestisius. Namun tidak lama dari itu Indonesia dinyatakan kalah dalam isu IKEL yang menjadi konsentrasi bagi banyak negara soal energi terbarukan. Kita tahu bahwa Indonesia mencoba mengambil langkah yang strategis menyikapi soal kekalahannya di panel WTO. Karena sejak tahun 1955 sudah ada 607 kasus di WTO dimana 52 negara melakukan gugatan dan 61 negara itu digugat. Dan Indonesia sendiri itu terlibat sebanyak 27 kasus dimana 12 kali Indonesia mengugat dan 15 kali Indonesia digugat. Bahkan Indonesia melakukan 4 kali banding dan 2 diantaranya kita menang. Salah satu isu yang dulu pernah Indonesia berhasil adalah mengalahkan Amerika Serikat dalam kasus Tobiko Act. Meskipun akhirnya putusannya tidak dijalankan oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu kita melihat bahwa sudah sejak lama Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk mengolah G20 menjadi barang jadi di Indonesia. Akhirnya yang terjadi adalah Indonesia mengekspor nikel mentah dengan harga yang murah lalu kemudian diolah oleh Uni Eropa dan Indonesia mengimpor dari Uni Eropa dengan harga yang sangat mahal. Ini analoginya seperti ketika kita jalan-jalan ke Walt Disney dan membeli souvenir taunya adalah made in Indonesia. Atau misalnya ketika Piala Dunia Qatar kemarin ketika Raffi Ahmad dengan Rafatar pergi ke sana nonton dan kemudian beli bola Piala Dunia ternyata adalah buatan Madiun Indonesia. Oleh karena itu ada upaya negara untuk kemudian memanfaatkan momentum yang ada. Kita tahu bahwa selama ini negara hanya mendapatkan sekitar Rp40.000 dari bisnis nikel. Tapi apabila kemudian Indonesia mampu mengolah itu di dalam negeri maka ada lonjakan keuntungan yang begitu besar sekitar Rp48.000. Artinya Indonesia harus bisa memanfaatkan momentum yang sangat terbatas ini. Mengapa demikian? Karena Indonesia menguasai 30% nikel di dunia. Artinya kita punya 21 juta ton nikel di Indonesia. Dan daripada itu kita mencoba untuk bagaimana mengolah nikel ini menjadi berbagai macam produk yang bisa kita manfaatkan. Kita tahu bahwa nikel bisa diproses menjadi stainless steel misalnya, 3D printing, bahkan baterai. Isu soal bagaimana kemudian banyak negara dikuasa sekarang mencari bahan baku nikel, karena ada peralihan, shifting, industri mobil berbahan bakar minyak menjadi kendaraan berbahan bakar listrik. Oleh karena itu banyak negara-negara terutama Uni Eropa berusaha untuk bisa melahirkan industri kendaraan listrik yang dia produksi sendiri. Bahan mentahnya diambil dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dan karena alasan itulah Indonesia mencoba untuk menjadi penentu pada percaturan ekonomi global hari ini. Kita tidak lagi mengimpor mobil-mobil listrik di luar negeri, tetapi sumber bahan baku utama itu kita ciptakan di dalam negeri. Oleh karena itu inilah cara Indonesia untuk bisa memanfaatkan momentum dari Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Minerva, sudah di amendemen di tahun 2020, agar kemudian Indonesia bisa menunjukkan kekuatannya bahwa kita punya kemampuan untuk mengolah, membangun smelter, agar kemudian nikel tadi itu bisa kita proses menjadi barang yang lebih bernilai di dalam negeri. Kita tahu bahwa putusan panel WTO menunjukkan bahwa Indonesia melanggar pasal 11 dan pasal 20 dari GAT WTO, di mana di dalam pasal itu mengatur soal larangan terhadap restriksi ekspor, kegiatan ekspor. Kita akui bahwa Indonesia mencoba untuk melakukan pembatasan terhadap ekspor nikel, tetapi apabila kemudian Indonesia memilih untuk melakukan banding atau appeal ke appellate body WTO, kita memiliki salah satu argumentasi yang bisa kita pakai. Ini penting untuk Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, di mana jika kita menggunakan pasal 21 tentang security assumptions, maka ini bisa menjadi bagian dari upaya kita untuk melawan argumentasi dari Uni Eropa. Security ditafsirkan oleh persekitaran bangsa-bangsa bukan sekedar tentang war, tentang perang, tetapi security di sini juga bisa ditafsirkan sebagai isu ekonomi, isu politik, isu personal, bahkan isu komunitas. Kita tahu bahwa di tahun 80-an, pasal ini digunakan pada saat situasi perang pada saat itu, di mana setiap negara yang kemudian mengalami situasi perang boleh untuk tidak melakukan ekspor, di mana negara sedang membutuhkan kebutuhan yang paling fundamental. Dalam konteks hari ini, Indonesia juga bisa menafsirkan bahwa nikel itu menjadi sebuah kepentingan politik dalam negeri, dan juga kepentingan ekonomi dalam negeri. Karena ini adalah natural resources yang Indonesia miliki. Artinya, bahasa Presiden Jokowi, jangan sampai kemudian ada Neo VOC baru, di mana kalau dulu ada tanam paksa, sekarang ada ekspor paksa. Ini yang kemudian harus kita hindari agar kemudian Indonesia itu mampu mengurus negaranya sendiri, sebagaimana teori Robert Putnam tentang bagaimana kita bisa menyimbangkan kemampuan kita dalam mengurus kepentingan dalam skala internasional dan juga kepentingan nasional. Oleh karena itu, kita yakin betul bahwa putusan panel WTO ini belum berkekuatan hukum, sehingga Indonesia punya strategi yang banyak untuk kemudian tetap menjalankan amanat dari Undang-Undang Minerba. Salah satu yang sedang dikerjakan oleh bangsa kita adalah bagaimana menaikkan pajak ekspor nikel. Ini menjadi menarik kenapa di satu sisi negara punya kepentingan dari konteks keuntungan terhadap BBN, di sisi lain juga kita melihat ini akan membuat para pengusaha yang berbisnis di Minerba, terutama nikel, akan berpikir ulang untuk mengekspor bahan mentah nikel. Oleh karena itu, ini adalah cara negara menyumbat para pengusaha yang tidak linier dan tidak patuh terhadap amanat dari Undang-Undang Minerba, agar kita bisa tetap menjaga stok dari bahan baku nikel di dalam negeri, agar bisa diolah dengan kemampuan smelter kita yang sudah dibangun dari sejak tahun 2009. Oleh karena itu, kita berupaya untuk bisa menciptakan situasi yang berbeda pada saat kita mengajukan banding di WTO, sebagaimana pengalaman kita pernah mampu mengalahkan Amerika Serikat pada saat itu di dalam sidang WTO. Dan kita tahu pertemuan terakhir Indonesia dengan ASEAN dan juga Uni Eropa, yang membahas tentang hubungan bilateral antara ASEAN dan Uni Eropa, Presiden Jokowi menyampaikan dalam pidatonya bahwa hubungan bilateral antara ASEAN dan Uni Eropa tidak baik-baik saja. Presiden menyampaikan sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 bahwa jangan sampai ada hubungan bilateral yang terkesan memaksa, menyatakan bahwa main standar itu lebih bagus dan terkesan mendikti. Oleh karena itu, inilah pesan yang sangat tegas dari Presiden Indonesia yang juga Ketua ASEAN kepada pemimpin Uni Eropa bahwa Indonesia tidak main-main, Indonesia punya kekuatan untuk menghadapi Uni Eropa di WTO. Sampai ketemu lagi di Ruangan Zaki.